Kalau kamu sekarang baru mau mulai nih berbisnis online, tapi kamu bingung gitu kan caranya gimana dan langkah-langkahnya gimana sih, khususnya pada tahun ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara memulai bisnis online paling mudah yang bisa kamu praktekkan. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kamu akan belajar cara memulai bisnis online paling mudah, dan disclaimer sebenarnya nggak ada cara mudah sih. Tapi ini cara lebih mudah dibandingkan cara-cara konvensional mungkin. Karena kita tahu, teman-teman, dulu kalau membeli bisnis itu butuh modal, ribet, kompleks, dan lain-lain. Zaman sekarang, seadanya internet, teman-teman itu mulai bisnis, bisnis online nggak sesulit, bisnis offline. Jadi, tanpa pas-pasir lagi, teman-teman, kita akan langsung masuk ke layar laptop saya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kamu membangun bisnis, di sini saya akan sharing persepsi kita bahwa kamu harus tahu dulu, bisnis sebelum kita membangun bisnis, itu kamu harus tahu dulu ujung tombak dari bisnis adalah pemasaran. Jadi, kalau kita akutip dari Google, gitu kan, pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan, ya jelas. Karena kalau misalkan kamu punya bisnis, kamu punya sistem, kamu punya tim, tapi kalau nggak ada pemasaran, nggak ada offsetnya, juga berjumpa. Ya, maka dari itu yang pertama yang harus kamu mau timalkan adalah gimana caranya kamu memaksimalkan pemasaran, atau gimana caranya bisnis kamu bisa lebih dikenal banyak orang. Nah, kalau kita ngomongin dari alur penjualan, teman-teman, atau pemasaran, itu kan seperti ini ya, secara simpel ya. Ada traffic, ada campanya, ada penawarnya, baru terjadilah sales. Nah, kunci yang pertama yang harus kamu tahu, khususnya dalam bisnis online, adalah traffic. Jadi, gimana caranya bisnis kamu itu dikenal banyak orang. Karena, teman-teman, kalau zaman sekarang, kalau kita perhatikan, yang kompetisi itu kan juga semakin ketat, ya. Dalam arti, kalau misalkan kamu jual skincare, kan nggak hanya kamu yang jual skincare. Apalagi kalau kamu baru mulai, brand kamu juga belum dikenalkan. Jadi, kunci pertama, atau langkah pertama yang harus kamu tahu adalah, gimana caranya brand kamu ini dikenal lebih banyak orang. Karena saat brand kamu dikenal lebih banyak orang, potensial customer kamu juga bertambah, kan. Nah, itu kita ngomongin traffic atau jangkauan. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kita itu menambah jangkauan, atau caranya agar brand kita dikenal lebih banyak orang. Ada dua cara. Apakah itu cara kenatisan, atau cara berbayar. Cara berbayar, ya bisa pakai iklan. Cara keratisan, ya bikin konten di medsos. Contohnya, kalau misalkan saya kutip dari resep inspirasi DEBM, yang mana dia itu buat konten-konten tentang masalah. Nah, yang membedakan konten dia dengan konten-konten lain, itu ada sesi hyperbolanya. Jadi, ini, mecah entelor aja pakai patuh. Sebenarnya kan pakai tangan cukup, ya. Tapi memang, ya, itu mungkin strateginya juga, ya. Nah, saat kamu bikin konten, nih, saat kamu bikin konten, kan, tentu kan konten kamu, misalkan kalau fire. Nah, orang-orang kan melihat konten kamu, kan. Ini siapa sih, contoh ya, ini siapa sih akun resep inspirasi. Terus, saat dia melihat konten kamu, dia mengunjungi profilmu, nih. Oh, ternyata resep inspirasi ini bikin konten-konten seputar masyarakat. Akhirnya dia follow, kan. Nah, saat dia follow ini, barulah saatnya kamu menawari atau memasarkan produk atau jasa kamu. Nah, jadi saat kamu, ya, sebelum kamu buat konten di media sosial, gitu kan, alurnya itu, kamu harus tahu dulu, nih, ujungnya mau kemana. Jadi, kalau misalkan contoh resep inspirasi ini. Nah, saat kamu bikin konten-konten resep inspirasi, tentu yang follow kamu pasti adalah orang-orang yang suka masak, gitu kan. Yang mau belajar masak. Atau ibu-ibu mungkin yang udah punya keluarga. Atau mungkin, ya, anak muda mungkin yang mau nanti berkeluarga atau masakin pacarnya atau mau belajar masak. Nah, kalau misalkan mereka, followers kamu itu adalah orang-orang seperti itu, nah, kamu harus tahu dulu, nih. Mereka ini butuh produk seperti apa? Apakah itu alat masak? Apakah sesi privat atau kursus masak? Atau mereka butuh bocor resep? Dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kamu baru mulai membangun bisnis. Jadi, pada sama sekarang, teman-teman itu, untuk memulai bangun bisnis, paling gampangnya adalah kamu harus mulai dari buat konten di Medsos. Sesimpel itu. Nah, dari kamu buat konten di Medsos, nanti kan orang-orang yang menikmati atau mengonsumsi konten kamu, ini kan mereka punya kebutuhan, nih. Mereka tentu pengen, kan, untuk mendapatkan value atau nilai lebih dari kamu. Nah, dari sanalah kamu mulai menyediakan apa yang mereka butuhkan. Di kasusnya ini, misalkan karena followersnya adalah orang-orang yang suka masak, ya kita bisa menyediakan alat masak, sesi privat, atau bocoran resep. Nah, dari sana kamu bisa membangun bisnis kamu sendiri. Jadi, nangkep ya polanya, ya. Jadi, alurnya, teman-teman, kalau saya simpelkan, yang pertama adalah saat kamu ingin mulai bisnis online, teman-teman, kamu harus soal dulu bisnis yang kamu punya atau kamu ingin bangun apa. Kalau misalkan, mas saya sudah punya bisnis, nih, katakanlah pecah belah, gitu kan. Yaudah, tinggal kita masukin online. Tapi kalau misalkan mas saya belum tahu, nih, saya harus mau bangun bisnis apa. Ya, kamu harus tentukan dulu, kamu sukanya di apa, bidang apa, kamu punya pengalaman di mana, lalu sekelilingmu itu butuh apa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, kamu harus soal dulu, target market bisnis kamu ini siapa. Target pasar produk atau jasa kamu itu siapa. Sebagai contoh, kalau tadi akun resep masak, ya target pasarnya adalah, ya, mungkin ibu-ibu, atau wanita, mungkin, atau seseorang yang ingin belajar masak. Oke? Nah, kalau sudah, kamu harus soal juga, nih, mereka ada di mana. Kalau misalkan, ya, kalau dominan kayak Gen Z, mungkin, ya, atau milenial, itu kan dominan di TikTok, ya, YouTube, Instagram. Sementara kalau mungkin di atas itu, mungkin, yang baby boomers, mungkin, yang 40, 50 tahun ke atas, itu lebih dominan Facebook. Maka kamu bisa aktif di sana. Nah, jadi aktiflah di tempat target market kamu berada. Terus, konten-konten seperti apa yang mereka cari? Baru kita sediakan. Jadi, kalau misalkan tadi konten pecah belah, kamu jual pecah belah, nah, mereka ada di konten-konten seperti apa? Mereka butuh konten-konten seperti apa? Oh, misalkan konten-konten yang kayak masakan tadi, tapi kita bisa selipkan barang-barang pecah belah kita. Itu juga boleh banget. Yang keempat, buat akun media sosialnya dan berbanyak trafficnya. Di sini lah, kamu butuh belajar skill copywriting, skill media sosial, pemahaman media sosial itu sendiri. Gimana optimasinya, algoritmanya, dan lain-lain. Sehingga konten kamu lebih berpotensi menjangkau banyak orang, nah, dari sana baru kamu sediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi, step-nya untuk membangun bisnis online yang paling masuk akal itu seperti itu, teman-teman. Kenali dulu bisnis kamu apa, ketahui dulu target pasarnya siapa, buat konten yang mereka inginkan, sediakan yang mereka butuhkan. Sesimpel itu sebenarnya. Walaupun dalam praktiknya memang nggak sesimpel itu. Tapi, itulah, teman-teman, cara bisnis online yang paling muda, khususnya pada zaman sekarang, dalam seberada digital ini, yang juga bisa kamu praktikan langsung. Dan jika kamu suka, atau kamu punya pendapat lain, silakan tulis di komentar, dan pastikan juga, kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Mungkin itu aja, teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.